Kasus COVID-19 di Gerontalo terus mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo pertanggal 11 Februari 2022, warga yang terpapar COVID-19 sebanyak 73 orang. Dari 73 orang yang terpapar COVID-19, 4 orang diantaranya positif COVID-19 varian Omikron, dan salah satunya adalah Gubernur Gerontalo. Meskipun demikian, peningkatan kasus ini tak seiring dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Pasalnya, di saat melonjaknya kasus COVID-19, banyak warga yang mulai mengabaikan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, mulai dari tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Tibum Trump, Martin Soleyman, mengatakan, saat ini pihaknya telah meningkatkan patroli dan memaksimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan warga yang tidak taat protokol kesehatan. Meningkatkan intensitas patroli selama awal Februari ini hingga selesainya pandemi tahap dua ini. Oleh sebab itu, kami dari dan satu LPP itu mungkin yang pertama adalah meningkatkan intensitas patroli, yang kedua adalah dengan cara memaksimalkan aplikasi peduli lindungi yang selama ini merupakan salah satu cara untuk bisa melaksanakan screening bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas di luar dari rumah. Selain itu, penindakan juga mulai dilakukan kepada warga yang tidak memakai masker atau tempat usaha yang mengabaikan protokol kesehatan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo